Pagi ini kita akan belajar tentang Islam. Bagaimana Kristen memahami tentang doktrin Islam? Ya, Al-Quran terdiri dari 114 surah. Semua kata yang terdapat dalam Al-Quran ini sangat menarik. Karena jumlahnya 6, 6, 6, 6. Ya, angka mereka adalah angka 6. Muhammad juga adalah nabi yang ke-6. Menurut Al-Quran, nabi pertama adalah Adam. Setelah itu, Nuh, Abraham. Musa, yang kelima, Yesus. Setelah itu, Muhammad. Ya, ini menurut Al-Quran mereka. Ketika ada ajaran yang bertentangan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan, oh, hadis, hadis yang menentukan nanti. Jadi mereka memakai hadis, kitab hadis itu sebagai iadalih. Ya, ada lima pilar dalam agama Islam. Pilar yang pertama, sahada. Sahada ini adalah harus berdoa lima kali satu hari. Sembah yang lima kali sehari. Ini membuat orang-orang menjadi buddha agama. Pilar yang kedua, Salat. Salat. Pilar yang ketiga, Jakar. Pilar yang keempat, bulan puasa. Pilar kelima, adalah haji. Ya, mereka menciptakan lima pilar, tetapi mereka menambahkan satu lagi, jihad. Ya, jika mereka bersedia mati untuk Muhammad atau untuk Allah, mereka akan langsung masuk ke Firdaus. Atau surga. Ya, itu pengertian jihad. Mereka membuat aturan, jika ada anggota mereka yang siap melakukan bom bunuh diri, terhadap orang-orang Israel ataupun orang-orang Kristen, maka ada jaminan mereka akan langsung masuk ke Firdaus. Dan di Firdaus Allah sudah menyediakan 70 bidadari. Gereja selalu mengatakan, Awas, Nuh. Hati-hati. Kalau kamu pilih Islam, maka kamu akan miskin, melarat, terbelakang, dan teman-temanmu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar, dan sebagainya. Terus jangan lupa, Islam pun membolehkan laki-lakinya untuk menikah. Berpoligami itu adalah perkebiasaan orang Islam. Dan tanpa lagi fitnah yang lain. Nabinya saja, Fidu Vilia, dan seterusnya. Kejamnya luar biasa. Terus kemudian, dengan demikian banyak fitnahan tadi, maka ada juga orang yang tidak mengerti tentang Islam, tapi dia takut, dia ngeri dengan Islam. Karena citra Islam yang demikian buruk yang mereka katakan. Apalagi dengan majalah Charlie Hebdo, dan lain sebagainya. Jadi, kristianisasi itu sebenarnya memang merupakan suatu program. dikemas dengan istilah yang indah. Perintah kristianisasi diberi label sebagai amanah agung. Amanah agung, jadi pesan agung, pesan suci. siapa yang memberikan pesan suci? Tuhan. Jadi, perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengkristankan seluruh dunia. Dan ini, kita bisa lihat dalam tampilan sebagai berikut dari Injil Matius maupun Injil Markus. Kedua ayat ini isinya adalah perintah untuk menebar ke seluruh dunia, untuk memperkenalkan, untuk menginjili seluruh dunia, menjadikan Kristen seluruh dunia, dengan cara membaptis mereka atas nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, kristianisasi bagi umat Kristen adalah kewajiban. Nah, bagaimana mereka melaksanakannya? Macem-macem. Sebenarnya, Allah SWT juga sudah memberikan kepada kita peringatan. Kita diingatkan oleh Allah. Allah memberikan kita warning agar supaya kita berhati-hati karena mereka tidak akan pernah berhenti di dalam melaksanakan misinya. Ayat itu letaknya di dalam surat Al-Baqarah, ayat 120. Mereka tidak akan, mereka, Yahudi dan Nasroni, tidak akan senang kepada kamu kecuali kamu ikuti milah mereka. Nah, milah ini apa? Ada tiga komponen. Agama, budaya, pola pikir. Inilah yang dipakai oleh mereka untuk mengikis iman dan akidah sekaligus melaksanakan kristenisasi. Dengan cara apa? misalnya, ketika umat Islam itu berada dalam keterburukan ekonomi, ya seperti negara kita saat ini pun, maka seringkali mereka masuk ketika umat Islam, mohon maaf, dalam menghadapi bencana alam, contohnya kita lihat Aceh misalnya. kristenisasi itu masuk ke Aceh setelah Aceh mengalami tsunami. Belakangan ini kita juga lihat masuk juga ke Lombok setelah Lombok mengalami bencana alam. Juga di Palu seperti itu. Nah, mereka datang bawa makanan, bawa minuman, bawa pakaian, terus kemudian mereka juga katanya melakukan apa, menghibur orang-orang dan anak-anak yang terkena musibah. Tapi ternyata juga kita bisa lihat di dalam video ini ada yang memercikkan air ketika memberikan konseling, maka dia pun memercikkan air. Apa maksudnya? minimal itu adalah pemberkatan atau ada yang menyatakan pembaptisan. Inilah cara mereka tidak fair. Tapi inilah yang mereka lakukan. Ini adalah fakta. terima kasih. Terima kasih.